Halo Youtube World, what's up? Hampir 4 tahun lamanya akhirnya Indonesia negara kita tercinta ke bagian fitur ACG di Apple Watch. ACG ini sebenarnya udah bisa dipakai dari tahun 2018, semenjak Apple Watch Series 4 keluar. Tapi karena memang di Indonesia sendiri fiturnya masih di-lock, jadinya emang gak bisa digunain. Oke langsung aja, fitur ini bisa digunakan mulai Apple Watch Series 4 atau yang lebih baru. Caranya teman-teman harus update Apple Watch-nya ke WatchOS 8.4, lalu di iPhone juga harus update iOS minimal 15.3. Nah setelah semuanya selesai di-update, kadang aplikasi ACG ini gak langsung muncul. Ditunggu aja dulu maksimal paling lama 1 jam. Atau teman-teman bisa restart Apple Watch-nya dengan menekan dua tombol ini secara bersamaan sampai keluar logo Apple. Agar lebih akurat, penempatan Apple Watch juga menentukan di tangan kiri atau kanan. Itu akan berpengaruh sesuai yang teman-teman pakai seperti biasanya. Karena saya biasa makanya di kanan, jadi ya saya tempatinnya di kanan. Iya dong, masa di tengah? Iya. Setelah itu, buka aplikasi Health di iPhone, lalu pilih Browse, terus pilih Heart. Jika baru pertama kali, teman-teman bakal dimintain isi data seperti nama, umur, terus golongan darah, dan lain-lain. Nah, kalau udah, langsung aja buka aplikasi di Apple Watch-nya. ACG yang gambarnya kayak heartbeat gitu. Rebahin tangannya di meja, duduk yang tenang, dan sentuh tombol crown-nya pakai jari yang satunya. Ditunggu 30 detik, dan hasilnya bakal kelihatan. Di sini bakal macam-macam hasilnya, tergantung masing-masing orang. Dan bakal butuh lebih banyak waktu untuk pembahasan yang lebih lanjut. ACG ini tentunya sangat berguna banget untuk orang-orang yang gak nyadar bahkan kalau dia ada masalah dengan jantungnya. Dan jika nanti ada masalah, bisa ditangani lebih di ini, sehingga tidak akan ada kejadian yang fatal. Oke, jadi gitu aja. Terima kasih buat 113 teman-teman yang udah subscribe. Saya appreciate sekali. Terima kasih. Ciao! Sampai jumpa di video selanjutnya.